Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan cobra group hari ini eh spas ini nulur over head coba kita cek dulu teman-teman ya ini pertama kita cek adalah radiator teman-teman biasanya radiatornya bentuk waktunya nyogok nih teman-teman ini radiatornya masih bagus ternyata ini selangnya ini teman-teman ini ada bekas sobek ini lubang Hai ya ini ada bekas putih-putih ini kan bekas air air yang kering air coolant yang kering teman-teman ya ternyata selangnya ini yang pecah teman-teman ini bagian water inlet ini harus kita buka dulu ya ini kita lepas dulu ini ada klaimnya teman-teman ini klaimnya ini klaim untuk selang radiator inlet ini harus kita buka dulu agar nanti dalam melepasnya lebih mudah ya ini dipasang klaim biar selangnya nggak kemana-mana teman-teman kalau mesin bergerak jadi biar aman ini kita lepas dulu ya Oke sudah kita lepas sekarang kita lihat bagian belakang teman-teman nah ini ujungnya ujungnya selang ini ini ada klaimnya juga teman-teman ya ini klaimnya kita lepas dulu biar nanti lebih mudah dalam melepasnya melepasnya klaimnya kita kendorkan ini capengan klaimnya teman-teman ya masih ori oke tadi sudah terlepas sekarang kita tap dulu teman-teman ya air radiatornya kita tap tap-tap ada di sebelah sini atau selangnya yang bawah selang yang bolong tadi yang pecah tadi teman-teman yang bagian bawah juga bisa tuh kita lepas itu sama aja maksudnya sama airnya nanti juga akan tumpah ini selang yang bagian ujung teman-teman ternyata airnya tinggal sedikit di radiator oke ini selang sudah terlepas ini selang yang lama teman-teman untuk selang yang baru sudah kita pasang nah ini warna putih itu bekas air kulen teman-teman ya nah ini yang baru sudah kita pasang tinggal kita cek aja ini sebelum kita pasang selangnya untuk pipanya dikasih lem seperti biasa teman-teman ya lem sealer dikasih lem sealer seperti biasanya biar nanti betul-betul rapat hanya ujung-ujungnya pipa aja ujungnya selang oke sudah hidup teman-teman ya kelihatannya sudah aman dari bocor udah gak bocor ini teman-teman ya jadi kalau air radiator habis teman-teman waktu mengisinya selang ini teman-teman ya ini ini harus dilepas dulu ya karena ini kalau gak dilepas dulu nanti bisa masuk angin nanti oke kalau masuk angin airnya sirkulasinya kurang bagus seperti sanyo masuk angin teman-teman gak bisa lancar selang bypass ini kita lepas dulu kita taruh bawah gini sementara radiator terus diisi teman-teman ya terus kita buka nah itu sampai mancur teman-teman ya airnya setelah mancur gak ada air anginnya baru kita pasang lagi baru kita pasang lagi sudah oke sudah gak masuk angin itu teman-teman oke kelihatannya sudah aman lor wes ngone tutoriale overhead espas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke